Hai sebetulnya aku males kali sih buat YouTube cuman ya lantaran konten di YouTube ku itu udah jarang kali yaudahlah aku coba lagi rajin ngonten di YouTube makanya kau support aku videoku itu jangan kau tonton separuh-separuh kau tonton sampai habis yang belum tahu perkenalkan aku ini Jenny namak punya tiga anak dan yang bikin aku terkenal itu anak yang paling kecil namanya Malvin itulah dibilang orang anak itu baru rezeki ini aku mau hapus makeup ya ini makeup hari ini itu ceritanya kayak makeup makeup doyin ya apa makeup apa sih namanya aku juga nggak ngerti lah kok kasih aja lah dia nama sama makeup apa itu aku nggak ngerti boin aku mau hapus makeup dulu karena matanya udah berat kali dan ini juga aku pakai bulu mata palsu ini no sponsor sebetulnya dulu tuh aku di endorse tapi aku pakai juga barangnya jadi nggak semua barang endorse atau barang-barang di review sama reviewer beauty itu semuanya jelek atau ih cuma endorse berarti nggak dipakai nggak kayak gitu konsepnya ini doriginot hyalurus micellar water nih nih kayak gini ini saiznya 300ml harga itu cuma 40.000 aja jadi kalau dipakai untuk hapus makeup yang waterproof itu sebetulnya butuh effort cuman ya tetap bisa rontok gitu nih kita pertama lepaskan dulu ya we bulu mata ini kita lepaskan dulu bulu matanya karena anak duh-duh gundol lah bulu mata asli ini kecampur juga setelah itu kita menggunakan cleansing balm dulu kita pakai cleansing balm ini cleansing balm yang oasi ini cleansing balm yang ampuh untuk ngangkat makeup waterproof sekalipun tuh bisa cuman aku nggak sukanya dia kadang suka ngendep gitu minyaknya karena kan dia bentuknya tube gini kan jadi kalau ditaruh kayak gini tuh dia ngendep kita cek dulu seperti ini ya biar kecampur dulu kalau nggak ngendep tapi yang oasi cleansing balm ini tuh termasuk cleansing balm yang gampang dibilas tidak terlalu bernihnya juga terus didalamnya itu udah menggunakan squalene centella sama sunflower oil sejauh aku pakai cleansing balm yang oasi ini tidak membuat muka aku jadi komedoan bagian mata harus diusapkan dulu seperti ini guys ini untuk aduh ini yang sakit kulit sih sebetulnya ini kalau dilepaskan tuh sakit kayak kecabut semua kan beli bulu-bulunya dia agak sakit sakit-sakit kayak mana aja sakit kita bersihkan dulu mohon maaf studio ini masih ala kadar mantaran background ku itu tidak cukup besar ya tadi ini kan hanya di makhluk ngonten-ngonten beauty atau ngonten-ngonten di instagram atau di tiktok aja kan oh ya jangan lupa ya kalian juga harus follow instagram sama tiktokku namanya jennylim usernya sama sama kayak di youtube ini nanti kemasukkan jangan lupa kau follow dan jangan lupa like dan subscribe yang penting nonton sampai abes itu yang penting sih karena aku lagi ngejar centayang juga tolong supportnya tolong kali ya ini mataku hitam-hitam lantara aku kan pakai eyeliner yang lumayan pekat jadi ya kayak gini oh ya cleansing balm yang oasi ini tuh nggak bikin kabut di mata kalau kau nyari cleansing balm yang tidak meninggalkan kabut di bagian mata kau bisa coba ya merek oasi ini bahkan lem bulu mata sekalipun itu terangkat dengan bersih gosoknya pelan aja nggak sayang heboh-heboh kali tuh udah mulai rontok kan cleansing balmnya eh maksudnya eyeliner eyeliner itu udah lumayan rontok tapi mataku itu tetap nggak perih dan nggak ada kabutnya itulah makanya aku suka cleansing balmnya oasi ini no sponsor tapi kalau oasi mau endorse aku boleh kali ini review jujur dan aku membeli produk yang oasi ini sendiri karena aku yang suka sama produknya itu ya gitu tapi ini cleansing balm mau dibilang mahal ya lumayan sih dibanding cleansing balm yang lain ini termasuk agak sedikit mahal terangkat semua jorok sekali terus ini masih ada sisa-sisa kayak berminyak gitu kan dan kayaknya kita butuh cotton bud untuk membersihkan bagian bawah mata bekas lunturan eyeliner dari atas ini tadi aku tuh nggak pakai mascara kalau aku pakai bulu mata itu aku jarang mau pakai mascara lantaran pakai lem bulu mata aja lengketkan ke bulu mata palsu jadi ngapain harus pakai mascara lagi gitu lagi kalau aku pakai mascara juga mataku tetap akan turun juga gitu terus kita pakai kan sedikit misel water di bagian bawah mata menggunakan cotton bud seperti ini biar jatuhnya itu lebih bersih kenapa aku ngeliat yang sebelah sana ya karena disana itu ada kaca kenapa aku ngeliat ke kamera itu jatuhnya kejauhan terus barulah kita ambilkan misel waternya originode ini pam barulah kita bilas muka kita dan misel waternya itu nggak perih juga ya weh kalau kena mata bagian matanya masih tetap hitam dalam lantaran matanya itu tadi pakai eyeliner lumayan banyak jadi ya masih hitam jadi pelan-pelan bersihnya ini eyeliner harus bersih ya kalau nggak bersih nanti matamu jadinya bisa bintitan bersihnya harus kayak gini ini barulah ditangkat jorok kan jorok aku kalau udah makeupan itu nggak cuma double cleansing triple cleansing cleansing balm misel water abis itu aku lanjut lagi cuci muka jadi triple aduh triple cleansing jadinya pokoknya kalau muka kita jerawatan kalau mau makeupan itu boleh asal ngebersihnya juga harus betul-betul bersih pastikan residu-residu foundation skin tint atau apapun itu yang menempel di mukamu itu pastikan bersih semua jadi tidak terjadi penyumbatan di pori-pori muka itu yang bikin muka kau jadi gampang jerawatan eyeliner ini juga bisa bikin mata kau bintitan kalau kau nggak ngebersihkan secara maksimal dan sempurna ini harus betul-betul dibersihkan ini harus bersih kali kalau nggak bersih nggak bisa nanti kalau kita bintitan kayak mana ya kan tuh masih hitam kan nih ya nggak kurang lagi ambil kapas lagi tapkan lagi kalau ini peri dari tadi ku tap-tapkan kayak gini ku pakai kan ke mata ya mataku udah merah ini mataku nggak merah masih aman-aman aja padahal aku masih pakai soplen loh disini udah kita cuci muka dulu ya kita cuci muka dulu ya untuk facial wash aku pakai yang finally found you soy gentle face cleanser ini finally found you ini dia padet padet kali kayak gini teksturnya aku lucu sih sama teksturnya itu dia kayak padet susah larut gitu loh tapi ya busanya oke misalnya busanya nggak terlalu banyak tapi kalau untuk ngebersihin sisa residu makeup itu bisa paham nggak nggak usah parah kalau banyak busa tapi ya udah kalau dipakai untuk ngebersih residu makeup itu bisa tuh kayak masih tertinggal gitu facial washnya di tanganku kayak padet gitu gimana sih aku bilangkan teksturnya ini pokoknya ini ampul lah dipakai untuk membersihkan sisa-sisa residu makeup dan ini juga bisa mengatasi muka yang lagi berjerawat seperti ini karena ini gentle nggak ada sensasi kering ketarik tapi bersih maksimal pelan-pelan aja digosokkan kayak gini minim kali busanya hampir nggak ada pun tapi ya bersih gitu aku pakekan lagi ya nih udah gosok ya dia sama sekali kayak nggak ada busa udah aku jelas dulu ya udah siap udah bersih mukanya dulu ini baru muka baru enak ini baru muka baru enak jadi kalau kau pepapal makeupan tapi muka kau yang bersih berjerawat ya cara nggak bersih itu kayak gitu triple cleansing bukan double cleansing lagi jadi kau bisa pake cleansing balm abis itu kau bisa pake micellar water lalu kau pake lagi sabun cuci muka setelah itu sepastikan semua residu makeup yang nempel di muka kau itu semuanya gone kalo udah kayak gini udah muka kau tuh mudah-mudahan ya tidak akan muncul jerawat baru lagi udah sekian terimakasih jangan lupa subscribe channel youtube ku dan jangan lupa like dan komen yang konten lah ya kakak banyak disitu udah capek aku buat konten kayak gini pun selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa